Yang terpenting dalam memperingati nuzulul Quran itu bukan format acaranya secara seremonial Tapi bagaimana kita bisa menuzulkan Al-Quran itu dalam jiwa kita Sehingga Al-Quran benar-benar menjadi karakter kehidupan kita Alhamdulillah diawali dengan korik yang luar biasa Membacanya mudah-mudahan jadi korik internasional Mudah-mudahan jadi pembaca Al-Quran tingkat dunia Bila perlu sampai tingkat akhirat Lebih dahsyat lagi Harusnya yang kasih ceramah itu Pengamal Al-Quran tingkat dunia Harusnya Bukan kulhuwailik Harusnya yang kasih ceramah adalah Pengamal Al-Quran tingkat dunia Pengamal Al-Quran tingkat dunia Kok menang? Sayangnya Banyak diantara kita yang belum bisa membaca Al-Quran Padahal santri Manggo neneng pondok Tapi belum bisa membaca Al-Quran Baru bisa membunyikan Al-Quran ini kritik mudah-mudahan membangun para santri jangan tersinggung ngece ngeyek lawa ngakwe sapal kok diarani gak iso moco mungkin adik-adik santri sampeyan sudah hafal hafalnya pun masih dalam tingkat membunyikan saja belum membaca apa bedanya membunyikan dengan membaca kalau membunyikan itu membunyikan kalau membaca itu membaca kan beda membunyikan ngunek ke itu memindah dari tulisan ke ucapan mindah songkotulisan nyang ucapan itu jendengi ngunek ke membunyikan kalau membaca memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman selama ini unzila unzila fihil qur'an unzila fihil qur'an hudan linnasi wabayyinatim minal huda wal al-furqan 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 dan pembeda yang benar dari yang salah yang baik dari yang buruk fungsi utama al-qur'an itu adalah sebagai petunjuk sebagai penjelas dan sebagai pembeda al-qur'an adalah landasan ideologis al-furqan adalah landasan konstitusional al-furqan adalah landasan operasional ngerti karepmu gak ngerti karepmu memang qur'an itu politik blok al-furqan itu politik mempolitisasi agar manusia yang salah jadi benar yang buruk jadi baik menang jadi kalau ibarat berkendara naik mobil qur'an itu fungsinya kayak gps dipasang di dashboard mobil bukan untuk gaya-gayanan bukan untuk gengsi-gengsian tapi sebagai fungsi kita mau kemana ketik alamatnya kita gak akan tersesat salah satunya seperti itu nah hebatnya qur'an yang begitu tebal 30 juz 114 surat bisa dihafal di luar kepala tanpa satu huruf bahkan satu harokat pun yang terlewatkan gak ada buku apapun di dunia ini yang bisa dihafal di luar kepala yang bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf kun kecuali al-qur'an ini salah satu mujizatnya golekno buku apapun yang bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf kun sehingga dimana-mana banyak musabakah hifdil qur'an lomba hafalan al-qur'an tapi kita kan gak pernah denger ada lomba hafalan injil lomba hafalan weda lomba hafalan tripitaka gak ada memang gak bisa dihafal orang yang paling alim pun di agama lain gak ada yang hafal kitab sujinya tapi al-qur'an anak kecil saja bisa hafal soalnya sing tuwek rapal ya setidaknya kita kalau belum sampai tingkat hamilul qur'an minimal qoriul qur'an karena memang namanya saja qur'an itu artinya akan bacaan innahu la qur'anun karimun fi kitabin maknun sesungguhnya ini eh mbah gati-gati la qur'anun karimun yakti bacaan kangmulyo pembaca al-qur'an mempunyai kedudukan yang hebat di sisi Allah sampai kancing nabi dawohnya ini menyangkut orang-orang yang ahli baca al-qur'an innalillahi ta'ala ahlun fi'l'or famiyirju lika Allah falyukrim ahlahu itu gak ngerti ya wis mantuk-mantuk oh ini ya kita nolek santri gini ku pintar-pintar maksudnya pintar-pintar ngapusi sesungguhnya Allah itu punya keluarga di bumi keluarga dalam artian majaziah bukan keluarga dalam artian pertalian darah hubungan nasab mboten tapi dalam artian majaziah keluarga itu artinya betul-betul diperhatikan dan disayangi Allah punya keluarga di bumi siapa yang ingin berjumpa dengan Allah maka hendaknya dia memuliakan keluarga Allah di bumi para sahabat heran kemudian bertanya halillahi ahlun ya rasulullah apakah Allah punya keluarga wahai rasulullah kancing nabi dawoh na'am lillahi ahlun fi'l'art iya Allah punya keluarga di bumi manhum siapa mereka allathina yakra'un al-qur'an orang-orang yang ahli membaca al-qur'an itu diakui sebagai keluarga Allah artinya betul-betul diperhatikan dan dimuliakan kancing nabi narusno dawwe wallahi man akramahum akramahullah wa man ahanahum ahanahullah demi Allah siapa yang memuliakan pembaca al-qur'an keluarga Allah tadi dia akan dimuliakan oleh Allah sebaliknya siapa yang meremehkan pembaca al-qur'an maka dia juga akan diremehkan oleh Allah hebat bahkan besok di akhirat itu juga ada korik tingkat akhirat di surga di surga titenono menawa sampeyan suksido nyang suargo oke yuk yuk mugo-mugo sido tapi kayak potongamu bunga-bunga ini merawas pembaca al-qur'an di kalangan para malaikat itu juga ada siapa pembaca al-qur'an di kalangan para malaikat pembaca qur'an di kalangan malaikat itu adalah malaikat isrofil jadi selama ini santri-santri dengernya malaikat isrofil itu tukang nyebul trompet tukang niup sur sangka kalah itu kalau udah ditiup berarti tanda kiamat lah padahal nyebuli kiamat nana sing tekok lalu ini nyapo malaikat isrofil itu tak jawab ngersi'i trompet yuk ben gak teyengen leh gak diresi'i kok teyengen biye wayah intruksi penyebulan teyengen mikmuni seperapat berarti kiamatnya cuma seperapat bukan cuma itu malaikat isrofil itu juga korik di kalangan para malaikat suaranya paling enak paling kuat lupa suaranya gak kuat juga tiga itu tugas nyebul trompet nah grup drum band ini tugasnya nyebul trompet ini mesti nafasnya suaranya kuat suaramu ngerikan itu kan nabuh drama nah tiap hari jumat di surga itu ada agenda khusus perjamuan dengan Allah dan seluruh ahli surga langsung berhadapan dengan Allah memandang wajah Allah yang mulia dan memandang wajah Allah itu adalah kenikmatan terbesar di surga kenikmatan yang paling agung yang paling indah yang paling dahsyat adalah memandang wajah Allah itu jadwalnya tiap hari jumat bareng-bareng soan nanggosi Allah di gaya acara seremonial pembawa acara ini malaika jibril koriknya Nabi Dawud alaihissalam nanti Nabi Dawud di surga yang dibaca bukan kitab zabur yang dibaca juga Al-Quran subhanallah salah satu mujizatnya Nabi Dawud itu kan suara suaranya Nabi Dawud itu luar biasa umpomo Nabi Dawud mau takbir kekini Allahu Akbar itu bisa didengar sampai Mbak Nyuwangi bisa didengar sampai Semarang Nabi Dawud di bawah pohon terus di atas pohon pas petit ada burung itu Nabi Dawud di mana ini rontok ceblok untung santri lanang enggak santri wedok enggak 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 santri wedok enggak 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 kapan melaku sisipan kalau santri lanang di mana ceblok ya Allah ya Allah suara Nabi Dawud itu luar biasa makanya korik-korik internasional itu punya doa untuk memperbagus suara Allahumma ahsin sawti kama ahsin ta'ala Nabi gadawud alaihissalam ya Allah baguskan dan indahkan suaraku seperti engkau mengindahkan suaranya memperindah mempercantik suara Nabi Dawud alaihissalam Nabi Dawud itu suaranya luar biasa jadi nanti di surga tukang mojo-korannya itu Nabi Dawud alaihissalam ketika Nabi Dawud membaca Al-Quran apa saja yang ada di depannya itu leleh semua meleleh cair waktu-waktu langsung leleh sujudnya malaikat pun terusik sangking hebat ketika Nabi Dawud mojo-koran malaikat sujudnya terusik sangking hebat apa saja yang ngarep aku meleleh ini masjid ini meleleh soalnya aku tidak bisa hebatnya pembaca Al-Quran nah jama'ah rahimah kumullah gak usah rewel gak membayarnya cerewet wakil ini ini mbae mugo-mugo yoyo kwabehnya oleh barokah ya oleh barokai quran oleh barokai porokiai sehingga nanti para santri betul-betul bisa menjadi penerus perjuangan allahu yarham bahaya yunus alim betul ulama benar saya ini kan kata ulama-ulamaan gak gampang loh diceluk ulama itu gak gampang bukan hanya sekedar pinter wawasannya luas gak cukup ngono umpomo ulama yang ukurannya sekedar pinter dan wawasan luas yang paling layak menyandang gelar ulama adalah syekh google radiyallahu anhu ini di tkio poin jawab bener bohora lewong pinter disebut cendekiawan oke kalau hanya sekedar cendekiawan oke tapi untuk disebut sebagai ulama nanti dulu hanya cendekiawan ini cendekiawan kabeh bengisomolordowon ulama itu yang mereka adalah pewaris para nabi yang pantas didere'i yang pantas digendoli bisa menyelamat ke gak sembarangan makanya ini urusan apa wawasnya manut ulama pilihan-pilihan barangnya manut ulama manut prokiyai di antara syarat disebut ulama itu alladzina yang durunan nas bi'aynir rahmah memandang manusia dengan pandangan kasih sayang walas karu umat ciri pertama ulama itu walas nyang umat walas asih nyang masyarakat lebih mementingkan urusan umat daripada urusan pribadi para kiai dulu begitu urusannya dewe kalah taruh ngurusi umat ciri ulama yang pertama ngapunten ngapunten ada orang pinter alim bisa ngeraji angin tapi ini umat yang masyarakat kok mboten walas bukan ulama misalnya ini mau dilih keren-kerengan kesannya itu akhir zaman yang lebih keren itu yang dianggap lebih ulama haram syirik bid'ah kafir masya Allah sampai sekarang takbir itu medeni padahal takbir itu kalimah yang agung dulu luar biasa sekarang menakutkan kalau dulu zaman tahun 45 mulanya tak cerita hadratu syekh kiai haji hasim as'ari dalam rangka meneruskan resolusi jihad bahwasannya berperang melawan penjajah bagi setiap mukallaf orang islam yang sudah akil balik yang berada yang tinggal di jarak yang diperbolehkan mengkosor sholat fardu'ain hukumnya ini fardu'ain tenang orang kok milih ini hukumnya fardu'ain oh no ini orang ini orang ini orang wadaran fardu'ain orang sanggup ini maksud milih lurah fardu'ain ini resolusi jihad intruksini bahasim as'ari sopawai orang islam sing akil balik yang tinggal di tempat yang jaraknya boleh mengkosor sholat dari surabaya fardu'ain hukumnya untuk ikut perang kemudian bahasim as'ari kasih intruksi ke bong tomo sebagai pengobar semangat juang para pahlawan dulu intruksinya gimana agar supaya pekek merdeka itu digabung dengan kalimah takbir allahu akbar dalam satu nafas saambekan merdeka allahu akbar saambekan ikut jadi dong soal ijazah itu bahasim as'ari buatan dipisah merdeka ambekan lagi allahu akbar di gabung merdeka allahu akbar ini ijazah dong kekuatannya dasar sekutu sekutu yang orang yang ini dah semu kuih ini kuih kutu rodok senjatanya berjatuhan bisa kepuyuh pecerit ijazah soalnya ini loh ini dipikir ya gak masuk akal bapak ibu jumlah tentara kalah strategi perang kalah persenjataan kalah sekutu senjatanya lengkap canggih lepet juang dulu senjatanya cuma bambu runcing bahasa inggrisnya the pucuan pucuannya peringat dilincipi kalau rotan penjalan ini menang ambil kerikil waktu cilik waktu cilik jendengi kerikil hirus cilik jendengi sotil uwah cilik jendengi pentil melenting cilik jendengi kutil wes 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 di pasani diri ditirakati didungani kalau poro kiai di wajah macam-macam dunga termasuk di wajah ayat warad dallahu alladhina kafaru bi ghaidhihim lam yanalu khairah wakafallahu almu'minin alqital wakanallahu qawiyan aziza kerikil kerikil ini bisa berfungsi jadi granat bisa berfungsi jadi bom soalnya dipasani ditirakati diri adai jadi mobil tank tentara sekutu lewat diantem kerikil meledak dor meledak apa ini ada granat kok granat yang ngaget apa granat suaranya cerut granat bujuhmu granat tenanan ini diwajak merdeka allahu akbar disalahgunakan disalahgunakan dimu nganggu allahu akbar ngadepi dpr allahu akbar ngadepi polisi allahu akbar padahal polisi ini yang islam jawabnya gampang sami allahu liman hamidah asing nyawang dah nggumun akhirnya kompak robban lakal hamidah semu 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 makanya harapan kita ya tentu mudah mudahan romadon ini benar-benar romadon yang barokah buat kita enggak peranakannya orang jajar ya orang-orang dan di sepuluh hari akhir yang kemungkinan besar kemungkinan besar berdasarkan banyak riwayat turunnya Laylatul Qadar di sepuluh hari akhir ini itu dibuktikan dengan setiap memasuki sepuluh hari akhir Ramadan terutama di malam hari Rasulullah seakan-akan enggak ngurusi umat beliau fokus konsentrasi ibadah istri-istri beliau putra-putri keluarga dan para sahabatnya semua digerakkan di masjid meninggalkan urusan duniawi menghadang turunnya Laylatul Qadar kalau kita pikir setahun ya kita dikasih usia 365 hari masa cuma dipotong sepuluh hari saja di sepuluh hari akhir Ramadan kok enggak mau tenanan ibadah kan kebangetan banget udah kebangetan banget Hai kebacut kebangetan orang telung ngatus widaklimo dino uribmu setahun dipotong sepuluh dino ay konfokus akhirat lo kok sepanggagak gelem malah penting mercone dibang moco Qur'an ini bohong kalau ingin masuk surga yo meneng soalnya kelakuan mungu nukui masih beto yorah sangguyang kuyuk uang nyata nenek sepuluh hari akhir trawai malah kenduh moco Qur'an ini ditinggal ke soalnya ributnya gawe jajan ribut lehto wafning pasar seng Kelambi seng Jilbab seng BH seng ya Allah padahal ini momen kemungkinan terbesar Laylatul Qadar nya cuma orang yang bener dan itu tanda bahwa orang itu dapat Laylatul Qadar itu ibadahnya istiqomah Hai jadi sungguh-sungguh dalam beribadah mulai awal Ramadan sampai Ramadan habis dia selalu sungguh-sungguh dalam beribadah itu cirinya orang yang dapat Laylatul Qadar enggak kenduh kenceng kayak potongamu ini senengan oh penting happy saya ngomong penting happy ini melu trawaih kapan harus ida jahat berarti uman petang rokaat mau melu imam sopo imam samudera ya Allah nah wis intinya Ramadan ini mencetak kita agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa la'allakum tat takun biasa diartikan setiap khotib waktu khutbah khutbah itu mesti ada wasiat pitaqwallah soaliku yudhati rukuni khutbah timocoh khutbah ini orang-orang wasiat pitaqwallah khutbah ya rasah mereka rukuni ditinggal ini khutbah ya rasah sholat jumat ini juga rasah sholat jumat itu gantinya sholat duhur asli ini petang rokaat sholat jumat merong rokaat lah dua rokaatnya lagi ya dua khutbah itu nah kalau dua khutbahnya gak asah berarti sholat jumatannya juga gak asah makanya bagian khutbah ini aku udah dipilih aja sembarangan wong cangkem-cangkem rusak ini aku udah dikon khutbah dan danisik ini sampai lagi layak khutbah eh itu kan mesti bahaya ayyuhannas ittaqullah ittaqullah ha haqqatu qadih wa la tamutunna illa wa antum muslimun aku kan ngerti gak gak apa aku kayak khutbah turu biasa diartikan imtithalu awamirillah wajidina bunawahih secara umum menjalankan perintah-perintah Allah meninggalkan larangan-larangannya secara umum apa wae yang diperintah Allah diperintah rasulullah dilakoni apa wae yang diperintah Allah diperintah rasulullah di tinggal ke secara umum ngadain nah aku mencoba untuk menerangkan taqwa dari sisi lain kemutan dawe para kiyai sepoh aku ngikutlah nopo-nopo dari kiyai sepoh aku seneng dari kiyai sepoh soalnya sanat keilmuan nasab keilmuan jelas usul sampai hadratur rasul muhammad sallallahu alihi wa sallam nah ini sama ini ngaji taklim pertama diterang ke bab milih guru cok sembarangan milih guru soalnya guru itu menentukan dirimu dadimu ibi yai kan gue bantung gurumu karena al ilmu nurun orang nurun orang nurun tapi nurun ilmu guru nurun yang murid sehingga guru ya pantes di gugu pantes di ucapan perilaku hal ikhwal guru itu akan dicontoh oleh murid-muridnya nah mulai santri pondok nanti aja dadi nebiye itu yang sangat ditentukan oleh kiyai nebiye loh iya mulai ada pepatah guru kenceng berdiri murid kenceng berlari bahkan pepatah itu sekarang berubah guru kenceng berdiri murid mengencingi guru ngomong nanti santri bian orang-orang diulang ngaji kok bengak bunga ini orang-orang nge-sai kitab ya kiyai ini mbalah santri ini nge-sai pas kiyai ini nge-sai pene itu gedolanan tutup-tutup ke bangku lalu nanti langsung digetak kiyai ini setan! setan! langsung gitu kelekep gak wani guru ini dibantah saya ambik muridnya Masya Allah memang ambik kiyai yang bantah apa mana tidak mau gurumu yang gak buntah kalau ada yang bantah apa menggunakan kiyai ini urusan yang bantah apa tak pikir lu yang selamat makanya bunti-bunti saya sampaikan milih ustad kiyai itu ustad dan kiyai kanan jangan yang kiyai kiri ustad kiri ustad kiyai kanan jangan yang kiri maksudnya kanan gua beri pun ya bisa moco teko tengan bisa moco teko tengan moco koran ya teko kanan moco kitab kuning teko kanan kitab kitab turos teko kanan wih jelas harus mateng wih nah wu sorob usul fikih kwa idul fikhiyah mustalahul hadis mantek bala mateng wih sani ulumut tafsir mateng wih sani bisa moco teko tengan jendingnya ustad kanan kiyai kanan lainnya ustad kiri kiyai kiri moco ni kokiwo mesti terjemah buku buku eh bu kaknofat keluahap ngomong aung 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 gobek gobek rumah sana serondeng ini ini kukulah mateng ada sapa wah pidatunya wena ceramai pinter ngomong orasi pinter tapi kalau moco kotengen gak bisa keh aku kan melu tenan aku gak kudu melu aku yang manut kiyai kiyai sepuh yang bisa moco kotengen walaupun ngajini sulam apa sulam taufik safi natun aja fathul qorib ta'limul muta'alim bidayatul hidayah aku manut cengkuwi jadi remeh kiyai kiyai ngunuku kadang ngorapatek fase tapi wujul ngalloh isyadruh nyambung ngang gusya Allah ngorapatek fase tapi mandi Allahumma inna nasaluka salamatan pidin wangapia tampil jasadi jadat tampil ngilmi wabarokat tampil rezeki tobatang koblal maut roh kematan ngindal maut ngawin ngalai nafisa karotil maut ngonet amin amin ya Allah amin soalih kiyai kiyai ngunuku gak kenal proposal orang tahu merubah kuitansi rataung ngapusi rame lo politik rame lo politik rame lo politik lho iya lana zeng nom nomi Allahumma inna nasaluka 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 salamatan pidid wa anafiatou fil jasadu waziyyadatun fil alil wabarakitun fil listrik alihmu nipofi ngantin dilintili merotolnya flizok lontok gawang longgay combok remeh ke kalau aku lebih mantap seperti 10 kemana model aku yang ngundung-ngundung kalau ini ya aku lagi ngapal Alfia aku lagi ngapal Alfia Alfia tulisan harapnya wapal kesefaham masih ngelontok baru ngapal Alfia kudungan masuk itu apa aku meriti rapal aku ngapal aku ngapal nasrib yang mau ulit apa ini santri itu yang macam-macam macam-macam apa-apa yang penting ngapal barokah sejak nakal nakalnya bocah pondok pokoknya gelem angkono pondok oleh barokah sak beling-belingnya janji gelem ten pondok angsal barokah senajan bejat cangkemi gelem angkono yang pondok oleh barokah lu sae stu lu eh buri ya saya ono si saneng Allahumma silih ala muhammad wala ni wala sekaro umat mau sehingga rungok no toh rungok ke bukan hanya mengandalkan Rijaluddin tapi juga menguasai Rijalul ummah kalau istilah sekarang orang meng IQ tapi juga memiliki EQ dan SQ bukan cuma intelektual cohesion tapi emotional cohesion dan spiritual cohesion ngapun ten buh lek ngoteni ko jelas mo ten paham soalnya ketoknya nganteng tapi oon bila ini kalo pesen buh model ngono kayo ojong nanti pek mantu ngetek ke do nyomu tuh yang mesak ke putri ini penjendenkanku legrek wong wih madhabe orang yang mau limo yang mau limo kan mau mergawe makan melu moro tua gak wih mau pirang-pirang wih madhabe mau mergawe makan melu moro tua moro tua mureng-mureng mantu mesam-mesem moro tua mau beng mantu mencap-mencep moro tua mau kok mampu menengah moro tua mati mantu melu marisi ini muna kaya dadinya ini tepuk tangan opanya ini koceluk lahaulawalaku wajahillabillah mulanya sukses oleh nyebar ke agomo yang Indonesia yang dulunya sama sekali gak kenal Allah gak kenal islam bian kan hindu buddha ateis kelene kelene itu bangsa ini nyai basingah nyib lorong nyiroro kidul nyiroro lor nyiroro kulon nyiroro pojoan mak lampir nyiroro 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 nangguh politik gak bisa berkembang santri rungokno ini kaidah ya man layak arifu siasah akalahu siasah orang yang tidak mengerti politik dia akan dimakan oleh politik saya ketoro santri goblok nyiroro 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 politik untuk membaca kitab kuning politik untuk memahami Alquran memahami hadis dengan benar nyiroro nyiroro manteg politik kita paham politik Masya Allah untungnya untungnya orang mengguna pondok kue seorang mengguna pondok kue nah aku yang santri model yang ada kue tak sadui enggak ya orang rusis di sebelah kue jadi ngerti kalau paringi satu gambaran satu contoh padahal ada kue ini ada gus gus ini enggak enggak mikir ada kue ini ada gus gus ini al-adab faukel ilmi akhlak tata kromo adab itu kedudukannya jauh di atas ilmu enggak pati pinter tapi akhlaknya api itu jauh lebih mulia daripada pinter tapi gak duwe tata kromo maksudnya man lay salahul adab fakad dubab orang yang enggak punya adab itu seperti dubab laler man lay salahul adab fakad dubab wawajab alihi santap wajib disantapi kalau disantapi omongan enggak kene ya mboh biaya cara aneh yang enggak Allahumma salli'ala muhammad jadi memberikan pemahaman agama kepada masyarakat tidak memaksakan kehendak tapi mengganggu sistem angon apa itu senangannya masyarakat ini ditutupi mulanya gampang nerimo kalau mau langsung dicukupi agama gak gelem cah angon namanya angon itu di belakang yang dingon orang kalau mau ngarepe orang angon kalau angon wadus mesti nganggur ini wadus yang ngarepe duduk angon belante namanya angon ini enggak ngurin kapan wadus melakuknya yang bener ya di jaraknya orang yang bener yang belihar nyimpang baru hehehe salah ini sistemnya angon beda kalau belante ini belante enggak ngarepe pedos gelem-ragelem kudumanut seretnya makanya pemimpin ini kudu pemimpin yang ngisong angon aja pemimpin yang belante ini ramasuk dari kia internasional lambimu rungok ke jadi para ulama dulu seperti itu kita kasih contoh setunggal mawan waktu ini mepet contoh setunggal mawan yang pangkapun itu punya punya ini punya ini ini pengajian sumbangan kekulau kulau matangnya itu merikau bunyai tebih perjalanannya pun kepingin sing dangung kapan-kapan ngundang meleng tapi ya bondo ini eh sunan kudus sayyid ja'far sotik berhasil mengislamkan masyarakat kudus yang dulunya banyak memulai agama hindu, waktu itu masyarakat kudus hindu sangat hewakan binatang yang namanya sapi, betul-betul dihormati dimuliakan, diagungkan jadi sapi termasuk al-mukarram yang terhormat sampai sekarang di india begitu, sapi itu betul-betul dimuliakan nampak mobil ya ada sapi turun di tengah dalam mandek kegelam ganggu al-mukarram yang lagi tidur arep melakui ngeteni saat ini al-mukarram sampai kuyang sembelai akhirnya sunan kudus ambil kebijakan untuk masyarakat islam kudus kalau korban jangan nyembelih sapi menghormati saudara-saudara kita yang beragama hindu ganti nyembelih kerbau sampai saat ini kita sih melampau orang kudus ini korban kebo sama nengkau nengkau daging sapi kengelan sampai dati ilah-ilah nengkau kudus gak boleh makan sapi urep aslinya bukan gak boleh kayak gitu ini saking manute nengkau nengkau porogiai dan sunan kudus sangat menghargai tasamuh nengkau nengkau pemeluk agama lain ganti kebo boleh gak korban nyembelih kebo boleh menurut imam syafi'i mbah imam samudera memang kan ngaji ini penting orang bengak bengok aku khawatir seorang morotwane bareng kopi morotwop kopi morotwop beto ya ini orang gak kopi mantu morotwop edan saya gak ngisin-ngisin darussalam bagaimanapun sampai yang itu membawa almamater darussalam karena karaktermu model saya ngelak darussalam almarhum almahfurlah mbah yunus kata telek santri model begecil begecil rupamu coba coba diangan nangin jiro makanya yang kedua yang kedua amilun bi'ilmih cirinya ulama itu mengamalkan ilmunya jadi antara ilmu dengan amalnya itu sama amilun bi'ilmih ngamalno ilmuni satunya kata dan perbuatan Allah mazili Allah Muhammad kalau disederhanakan kabeh ilmu diamali kabeh amal diilmuni ilmunya diamalkan amalnya diilmukan nguno terus ya wajar karena dia mereka-mereka akan pengen ngeliat aku jadi ilmune diamali amale diilmuni saya ulang kabeh ilmu diamali kabeh amal diilmuni nek disek ilmune ditindak lanjuti dengan ngamalke nek disek amale ditindak lanjuti dengan mencari dasar ilmune jadi orang ngawur orang sembarangan ini jenengnya ilmune manfaat ilmune manfaat karena poro santri ilmu itu manfaat ilmu itu 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 malah itu 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 bahaya menjadi bumerang yang mencelakakan pemiliknya sendiri ilmu jadi manfaat kalau dia dibarengi dengan amal dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala itu jenengnya ilmune dhati manfaat ini dibarengi amal karo untuk hidayah ego si Allah ilmu dhati mubadir karena dia digeletakkan digeletakkan itu ya digeletakkan dijarkan tidak diopeni ini dua ilmu tapi padahal orang dua ada ilmu digeletakkan makanya kiai-kiai pesantren pundi mawan yang santrini yang bayang mesti diwasyati ini bisa ngomah nyapo kerja po usaha no ojen tinggal mulang najan sak kelimah rong kalimah isom wopo ulang roto-roto kiai-kiai wasyati yang santri mesti pesan ngono tujuannya supaya ilmu tidak hilang soalnya mondok suwi suwi neram tapi bareng mulai sama sekali tidak pernah buka kitab hilang cap hilang makanya pesannya ngono ojen ninggal mulang paling gak ojen nganti ninggal mutola kitab ditinggal supaya ilmu manfaat roto-roto kiai-kiai pondok dipamiti santri ini bayang pesan ngoten jale ilmu ini orang diamal ke nge padahal randuwe ilmu ada ngunung mondok pitulah setahun mulai ini yang buatan mulang adal pinter mulai malah jadi belantik pedos ngapunten ngapunten podok harun dua senjata istimewa tapi gak digawe apik senjata bahannya apik kajang tapi gak dirumat gak tahu digunak suwe-suwe ketul akhirnya malah tayeng podok orang dua orang lanang dua senjata orang digunak kayak tayeng lho ngoy ngomong ngoy langsung nyaut masuk terima digeng ngoyah ngoyuh tok panas bro langit ilmu bisa jadi matorot bahaya mencelakakan sang pemilik kenapa ya karena disalahgunakan moga-moga ilmu manfaat kafe ini ilmu diamalki aku kaget akhirnya ilmu tambah 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 man amila ilman allamahullah al-hadis awga makala rasulullah sallallahu anihi wasallam sopawongi gelem ngamalki ilmu bakal diulangi langsung di negusi Allah sopawongi gelem ngamalki ilmu ini orang mau diparingi ilmu 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 yang kata di negusi Allah baru ngamal mulanya bukan hanya sampai pada tingkat alam bil kolam tapi kamu munggah tingkat alam insana malam yak lam wih orang gelem ngamalki ilmu najan ilmu meng sidik tapi di amalki akhirnya tambah diulangi ke rogu si Allah itu ilmu melalui belajar tapi kalau alam insana malam yak Allah 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 membikin hati dan pikiran orang itu jernih sehingga dari kejernihan hati dan pikiran Allah hadir mengajar langsung ilmu ilmu kepada orang tersebut tersebut adik santri ada yang tersebut 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 kalah kalau dia pulang ilmu yang didapat dari pesantren walaupun sedikit diajarkan diamalkan akhirnya dia bisa jauh lebih alim daripada tersebut 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 alim tapi mulai tidak mengamalkan ilmu kalah banyak kasus seperti itu yang pun tidak rapat pinter ngaji kok rapat tenanan kalah kalau kanca kanca tapi begitu mulai santri ini kata ya alim kok bisa ngaji diulangi di Allah barok ngamalki ilmu tidak kurangan santri nalik nopondok pinter kabeh kitab apal mangan kitab tidak pitong atau sangat pulau walu tapi mulai malah jadi oon mergoy tidak diamalkan makanya apa yang dapat di pesantren ini amalkan yang ketiga ciri ulama itu waktifun kenapa bu aku jam-jam ku di wak waktifun ala syakni bashirun bi ahli zaman jadi ngerti kondisinya umat mulanya dati kiyai nang deso kalau dati kiyai nang kota gaya bedo kenapa umat yang dihadapi berbeda sehingga karakternya kiyai bedo kalau kiyai kiyai kota gaya bedo kalau kiyai deso dihadapi umat umat deso ngadapi persoalan persoalan alan deso bukan mengecilkan bukan mengecilkan orang deso mbak dan kiyai kiyai hebat roto lahirnya mesti deso titani kiyai kiyai besar kiyai hebat sedoy lahirnya mesti deso ini lahirnya kuda tidak bisa kiyai hebat orang tidak bisa kabeh lahirnya mesti deso cuma mbak 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 dihadapi masyarakat deso apa pertanyaannya ya dosbunti sholat jukuh yang leres nganggih kunut di pembodin ya sholat tarawah yang leres walong rokaat di puluh rokaat ya mbak yang mati keluarga kapunut diselamati di pembodin pertanyaannya panen gabang di zakat pintu mbak mbak dihadapi deso pertanyaannya tidak seputar di kuburannya kuburanku yang bener melakukannya ngarepi mayiti apa nomburine kalau nanti kalau ditanggih tinggal di kuburanku yang leres ngarepi nomburine tak jawab saka mayiti orang mbak yuk 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 di kota yang dihadapi masyarakat kota yang lebih modern lebih kritis pertanyaannya juga lebih modern yai bagaimana hukumnya akdun nikah melalui internet yai kudu isok enggak masalah boleh enggak apa-apa tapi karena akdun nikah melalui internet nanti njimaknya juga harus melalui internet caranya gimana yai ya download kok hasilnya di print sehingga salah satu faktor keberhasilannya itu juga melalui khidmah ijtimaiyah pelayanan sosial jangan dikira islam itu cuman vertikal ibadah mahdah ibadah ritual sholat poso zakat haji macokor andekir wiridan muter tas bedok war 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 wiridan sumiyati 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 war sulastri 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 ya vertikal ya horizontal ini dua tugas orang guyu orang ngomong dua yang guyu orang kok lalingin ini bensue dua tugas yang kita dua nih yang yang meneng yang yang tidak bisa dipisahkan orang kena di situ yang menengahkan menengahkan atau menengahkan menengahkan ini saya menengahkan ini saya kadang-kadang tidak kadang-kadang tapi duduk ini 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 kan rawangkini itu rupiah rupiah itu saya tahu bener saya bener jadi Ustadz misalnya ini kan lagi Ustadz ya Ustadz tapi urusan yang ketat-ketat itu gak pun kadang-kadang kalau dulur api, kalau tunggu api, kalau koncok api kalau sapa-sapa api tapi gak gelem shalat romantan juga gak bosa di mana-mana pasiannya gak di mana aja dikira lingkungan pondok itu harus api-api pondok itu ibarat jeding pinggirnya mesti peceran mesti pondoknya kok ada jeding kan gue resik kan gue adus kan gue wudu kan gue kebersihan tapi pinggirnya jeding sekitarnya jeding mesti ada peceran mesti enggak kaget sampai ada sekitar pondok pinggir pondok ini orang resek peceran enggak 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 ngajinya gak nyacat pikir wiridan semangat tapi ketemu-tunggu di tekoknya melengos, hih gak level mungkin merasa lebih kaya merasa lebih cantik padahal ayu ini orang waduk loh orang waduk ayu ini umur lima olas sekan petang puluh lima seandure gue tebal tebal mulai nendok santri-santri ya ojodoh hendel ojodoh kemenyek yang ngayu-ayu ini sama ngayu mergoy seik nom apapane seik kenceng seik nom di sawang yang nyengke uang di luungkas yuk yang burimu di sawang medeni uang yang ngayu-ayu melengak mengguri aku jadi kaya ngayu-ayu ini sudah di lewis do kendu bau-bau itu sudah ngelukro melakui sayak-sayak gigi ompong pipi kempong ngedodoh karek tengeranetok ngelembre eh nanti gue nih PH kenceng ya panggah berosot nah makanya makanya ada yang bisa runga runga IQ AQ SQ jadi ini ayat Qur'an ini ulul albab ulul albab ulul albab itu ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar takwa, cerdas, terampil hatinya sensitif, otaknya kreatif hidupnya produktif ngerti pinter, perikel jadi generasi yang pelopor bukan pengekor yang perintis bukan pewaris, yang pengais bukan pengemis yang penggerak bukan penggertak yang punya karakter bukan yang karaten yang luar biasa bukan yang biasa di luar yang beradab bukan yang biadab yang terpelajar bukan yang kurang ajar yang ahlul Qur'an bukan ahli pacaran nggak kata-kata ini orang gampang mulanya larang kayak yang sampai rampung lagi tekoh merah Allah SWT berkait quran berkaya pesantren berkaya para ulama berkaya bulan ramadhan kalau sama aku sudah meningkat kualitas ibadah soalnya orang islam aku tidak melakukan termasuk hablu minallah, hablu minan nasnya tadi itu ada 3 level ada 3 level di suku Quran ya terbagi jadi 3 tingkat terbagi jadi 3 level ثُمَّ أَوْرَثْنَ الْكِتَابَ الَّذِينَ شْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْ هُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْ هُمْ مُقْتَشِدَ وَمِنْ هُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ jadi ada 3 level level yang pertama yang ظَالِمُ لِنَفْسِهِ نَنِنْ نَوْيَوْنَ نَوْيَدْهِ ظَالِمْ pada diri sendiri level yang kedua مُقْتَوْسِدَ sedangkan di kelas tengah-tengah level yang tertinggi سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ cepat berbuat kebaikan atas izin Allah ini tidak melakukan agamu cepat tidak melakukan semangat dan cepat ibarat ada yang lambat ada yang standar ada yang sangat cepat ظَالِمُ لِنَفْسِهِ lambat mau ketahsi itu standar سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ sangat cepat cara orang melakukan ini orang Jawa tidak tembangi orang Jawa itu tembang dhondong apa salah duku cilik-cili ibu, apa yang tembang ibu dhondong apa salah duku cilik-cili ngandong apa mbeca melaku timi-timi ibu tindak pasar orang pareng derek orang pareng rewel mengko ibu rawuh ngastoleh-oleh kacang karoroti adik diparingi hidup ini kan ditawari dua pilihan sesungguhnya dikong milih dhondong apa salah eh gak milih dhondong gak milih salah malah milih duku cilik-cilik umumnya orang awam seperti itu orang disuruh milih dhondong apa salah dia gak milih dhondong gak milih salah yang dipilih malah duku cilik-cilik disuruh milih ngandong apa mbeca gak milih ngandong gak milih mbeca malah milih melaku timi-timi ngandong ini cepat pakai tenaga kuda zaman dulu kan belum ada kendaraan-kendaraan canggih ngandong itu pakai tenaga kuda cepat atau mbeca tenaga nepak li'mu standar berarti yang ngandong tenaga kuda cepat ini yang yang beca tenaga manusia standar ini yang muktafsid sedangkan orang itu disuruh milih sahabikum bilkhayrati bi'inilah atau minimal muktafsid yang dipilih malah dhalimun linafsih melaku timi-timi orang dikongkon milih jadi imam atau jadi makmum cepat atau standar lah kok gak milih imam gak milih makmum gak milih cepat gak milih standar yang dipilih lambat melaku timi-timi harusnya akan ngandong biar cepat minimal mbeca standar ojo lambat melaku timi-timi mulau ini ibu tindak pasar orang pareng dere nyapo nah melakuni timi-timi kok arah pendere dinteni orang tekan-tekan ditinggal bengok-bengok ngurwati itu kenapa? soalnya pikirannya orang ibadah orang ridhani Allah orang suarga orientasinya masih sangat rendah orang dipikirkan kacang, karo, roti jadi orang dipikirkan Departemen Perbadokan orientasinya belum ibadah belum rindu Allah belum surga orientasinya baru kacang sama roti jadi orang dipikirkan orang yang dipikirkan orang yang dipikirkan makanya aku ngomongi politisi-politisi ini kok zaman itu pengen dapat suara terbanyak kalau menengah ke atas oke, tawarkan ideologi, visi, dan misi tapi kalau menengah ke bawah masyarakat awam tidak perlu terang ideologi, visi, dan misi tidak ceritakan orang yang dipikirkan orang yang dipikirkan yang dipikirkan kacang, karo, roti yang dipikirkan 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 sembako beres soalnya masyarakat kita masih banyak yang masyarakat berjuang beres, baju, dan uang termasuk masyarakat jajar ini kan banyak yang tawanduk artinya tahu warna duit oh THR pikirannya orang yang dipikirkan yang kacang, karo, roti ini yang perlu dirubah stigma berpikir seperti ini harus dirubah karena salah satu misi aku akan memberikan pemahaman aku akan memberikan soalnya sama yang memilih sama nyoblos berdasarkan duit akhirnya aku tidak ada pemimpin-pemimpin ada korupsi gara-gara aku ini perkara ini apa? rapah politik ini ini jam 9 lewat yang Pak Ngapunten satu jam lebih saya ngaji yang Pak Ngapunten yang dianggung ini kurang yang undang meneh gus ini mau Pak Ngapunten tidak sama tidak saya percaya TKE TKE Tenggung 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 kecamatan ini yang indian jadwal ini November Desember 2020 lagi ini orang-orang indian orang-orang ngantri kalau aku tekan ini ya apa untuk Laylatul Qadar ini orang-orang ngerti karpe kebangetan terutama yang wedok-wedok ibu-ibu yang resek-resek manut yang ini orang-orang ngerti tapi ini demi sayangku padamu demi cintaku padamu yang Pak Ngapunten terus langsung nyewon pamit karena perjalanannya mau cekap satu jam jadi itu yang Pak Ngapunten mau ngirangi harus hormat bunyai aku ngerti siap makan diaturi tapi memang kerjaan gus-gus putra-putra jendengan yang mantunya ini ini kayak nge-tek ini ini ngantus sendiri melepet dalam bunyai ini ini mungkin wadah-wadah kelebu ini kalau gancang-gancang panit hal itu aku langsung ngirangi harus hormat jadi waktu makan tak potong kayak ngaji gak makan gak apa-apa aku ngalah soalnya waktu ini makan paling gak setengah jam langsung kalau nyewon pamit langsung terus ke perjalanan aku udah janji sama istri aku nanti iya aku juga udah janji sama istri aku nanti insyaallah aku makan sakur di rumah sama orang ngerasa dino ditinggali terus dia juga punya hati punya perasaan aku demi belani dirimu dirimu kayak gini aku berangkat yang embo orang ngantil ya biene aku sampai saikinya bujuku ya ngantil karep orang ngantil karep aku berangkat ngaji yang ngunuk yang jawab ya ngaji terus hati lo ya gak semendal sekena aku berdoa makanya aku yoy aku insyaallah sahurnya ngomah ngunuk tenang mki wes cipika cipiki al-fatihah al-fatihah alhamdulillah Allahumma s.a.w Muhammad wa'ala alih s.a.w r.a w.t 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati